Rupa wawangkon anu ngehasilkan kopi Panghadena Sadunya Selesai jinanya yata kopi yang dihasilkan ku patani di Gunung Malabar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Lian timlah kopi yata patani di Gunung Malabar Tengaringu Sato Anu katelah luwak anu ngehasilkan kopi unggulan asal Bandung Kidul Nyakawas gitu kayaan salah seji tempat mijahken Sato Anu katelah luwak Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Di etat tempat tekurang titilupuluh Sato Luwak di Aringuku Patani Kopi Malabar Eta patani Kopi Malabar ngeraya usaha mijahken luwak tisaprak tahun 2012 Mimitina patani wegah pikir mijahken luwak lantaran ngerong etasato teh tayamang paatna Tapi satu tas nyaho kana mangpaat tina etasato Antukna patani di etat laluwak mimiti ngaringu etasato anu resep cicing dinata tangkalan Samalah prak-prakan mijahken luwak teh kiwari ges mimiti kealahasilna Anu kawilang nyugemaken Sokomo kopi luwak hasil panen patani di Pangalengan Mampu makalangan di pasar internasional Kawas di negara Cina, Singapura, Katut, Malaysia Kenapa kopi juga melakukan upaya budaya luwak Dimana budaya luwak ini menghasilkan kopi Jadi kopi yang diproses oleh hewan luwak Dan kopi luwak ini merupakan sebagai heritage kuliner Indonesia Jadi kami wajib mempertahankannya Namun demikian ini juga bukan merupakan korbisnis untuk perpetani Ini bisnis sampingan Tapi nilai ekonomisnya atau nilai tambahnya selesai Lian tingkah hasilkan kopi Tinas atau luwak Patani kopi di Gunung Malabar Mampu menghasilkan kopi unggulan Kalawan jenis Arabika Anu kiwari rea dipi gandungku masyarakat dunia Eta kopi unggulan Anu dihasilkan ku patani kopi Malabar Dipi harap mampu mengarubah kehidupan patani Jadi lewi raharja Turta bisa ngawabagan penghasilan asli daerah Atau PAD Kabupaten Bandung Rezi Tia Prasaja Bandung